Hai and we are live Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Dedyun Caksono di atas gedang di Stardew Valley dan kali ini kita akan ke Ginger Island gunanya adalah untuk mendapatkan Dragon Toots yang drop ratenya tuh kalau tidak salah cuma 15% aja dari kalau misalkan kita membunuh lava lurker cuman sedikit eh apa ya sulit ya untuk didapetin enggak papa sih kita akan mencoba sambilan kita akan mencoba untuk menyelesaikan true perfection ending dari game ini kalau nggak salah terakhir saya sudah sampai 60% kalau tidak salah tapi kita lihat aja kemarin itu saya sempat meluangkan sedikit waktu untuk crafting semua jenis item ya eh kalau nggak samaran sudah sampai 70% an atau lebih gitu tapi harusnya kita akan lebih apa ya red untuk true perfection jauh lebih bagus untuk kali ini kita lihat aja dan disini ada beberapa mineral collection yang belum saya dapetin yaitu dolomite dan obsidian kalau nggak salah dan ya kita berusaha untuk menyelesaikan Island obelis ini sih teman-teman kalau nggak salah butuh waktu 2 juta eh butuh 2 juta g untuk membelinya dan butuh 10 Dragon Tooth kita sudah punya empat dan masih ada enam lagi jadi kita akan spend waktu sedikit aja untuk meluangkan di dalam Volcano Cave yang ada di Dragon Tooth kali ini Oke itu dulu and had save some fun ya di sini di Alpinia Farm saat ini fansnya tinggal 461.000 kemarin itu sampai cuma 500g doang gitu habis dan sekarang tinggal segini Oh halo Arfi yo udah ada obelis sekarang Om mendidik Iya terima kasih ya obelisnya sudah lumayan banyak cuman tinggal satu obelis aja yang belum yaitu obelis yang diadai di untuk menuju ke Island Ginger Island itu obelis yang paling mahal harganya 2 juta dan ada item yang paling susah juga yaitu si Dragon Tooth yang cuman bisa didapetin di Ginger Island ini sih jadi hari ini kita akan spend waktu lebih banyak di Ginger Island setelah kita menyelesaikan panen-panen ini cuaca hari ini lumayan dan fortune teller mengatakan bahwa ya sedikit ada keberuntungan ayo sedikit saja ya yoi mari kita cek nah ini teman-teman Iya emang mahal banget sih ini ada tiga obelis yang saya punya dan yang sebelah kiri ini adalah desert tengah itu beach yang sebelah kanan itu ada mountain nanti satu lagi adalah si itu apa namanya Island mahal banget jam aja belum bisa kebeli saya Om jam itu paling terakhir menurut saya sih Iya kalau misalkan kita bisa sekali panen itu lebih dari 500.000 aku rasa enggak terlalu sulit untuk menyelesaikan jam ini tapi yang jelas eh panen kita cuman tujuh hari sekali ya karena si ancient fruit itu tumbuhnya 7k 7 hari dalam seminggu dalam sekat eh tujuh kali apa sih tujuh hari hari setujuh hari sekali maksudnya gitu oke eh apalagi yang belum kita crafting ya soalnya ini semua sudah kita crafting kecuali satu ini si bak 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 mit nanti gua akan crafting di Ginger Island aja ya kita cek dulu Oh nih nih teman-teman kadang-kadang ada si apa itu ya eh Stone Owl ini selalu muncul setiap saat kalau misalkan ada bunyi kuku kuku malem-malem gitu dan tiba-tiba dia bunyiin juga Oh iya saya belum membeli hei juga nih jadi kemarin itu sempet para ternak saya tuh ngambek semuanya karena belum kita belum beli jerami buat mereka jadi kita pakai waktu hari ini juga jangan lupa ya untuk membeli jerami oke ini sebenarnya sudah penuh Ayo kita panen dulu senang tung tang ting tang tung eh buah-buahan aduh-aduh Oh sudah penuh nih sudah penuh nih apalagi yang bisa kita buang eh life elixir kibin ini gua sebuang sih karena gua nggak kupakai pineapple juga bisa gua buang kibin lagi ya udah oke ya leci peach pomegranate si pomegranate ini buah yang termahal sih jadi mungkin saya akan ganti ya semuanya dengan pomegranate kalau perlu memasukkan semua dulu enggak ada lagi kah yang ada di sini Aduh oke sekarang tinggal ini doang sih oh dia minta apa by the way bisa minta megabom 2 Oh oke eh baru tahu Om Didik pohon bisa ditanam sambil-sambilkan ya rumah kacar ya jadi itu adalah salah satu layout yang paling ini ya optimal jadi kayak kayak gini ini dia bisa ditanam di ubinnya pohon bisa ditanam di ubin yang jelas tapi tanaman biasa nggak bisa ditanam sini karena nggak bisa dicangkul ini bisa ditanam begini terus ini layoutnya itu dibikin dan eh satu apa dua dua apa ya bedanya adalah dua ubin jadi ini satu beda dua satu lagi satu beda dua satu lagi beda dua satu lagi beda dua satu lagi jarak dua satu enggak jadi kayak gitu sih gampang-gampang tuh bikinnya dan kamu bisa niru juga lewat punya saya ini saya kasih screenshot ini aja deh teteh 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 nah nanti saya posting di community channel Oke thank you ya teteh 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 sepertinya sekarang sudah eh tadi gue mau ngapain ya waduh gue lupa hmm oh iya gue mengecek sih ini gua eh tanaman apa tanamanya peternakan gua gua mau dibeli itu mesti beli nah tuh untung mereka udah senang sekarang jadi habis gua kasih makanan ya ayo kalian semua gembira lah aku sudah datang nah ini ada telur dinosaurus gua ambil oke kita ambil telur dinosaurus pertama-tama kita masukin dulu nih row row ini terus ya mari kita ambil dulu mana dia telur dino terus baru yang ek ek yang void void ini terus satu lagi oke masukin lagi dan sabit yang ini yes Oh mana dia Oh ada di sini dia udah ada dua masih belum ada telur ostrich yang lain jadi ada burung unta teman-teman yang di sini tuh burung unta itu dia bisa menghasilkan 10 jenis mayonaise dan 10 mayonaise nya tuh bisa quality nya lebih dari gold quality jadi bisa dapat iridium store oke saatnya kita pergi ke Marni ya buat nge-restock ini kita eh apa itu namanya hey hey tapi jerami jerami kita perlu di stok ini emang si Marni ini sumber penghasilannya emang dari farm kita doang ya karena kita karena cuma kita doang yang melihara banyak banget sih melihara hewan ternak jadi gua akan masukin 999 aja ya karena ini bakalan makan banyak waktu ya kita di ginger island jadi kita mungkin akan menelantarkan farm kita yang di sini nah ini dia jangan lupa untuk di store dulu 600 sisanya taruh di sini ya gitu ini saya mau taruh ini di sini aja oh iya ini ada banyak buah-buahan yang barusan saya dapat ya Cuman mereka belum pada maten jadi belum pada mateng sepreserve jarirnya jadi gua taruh dulu semua di tong tong ini di peti-peti ini Oh ini gue belum masukin Apa pomegranate belum mau sini Oke Nice Jadi Ini gue taruh sini dulu Ini gue taruh sini dulu Terus kemudian kita pergi menuju ke Ginger Island Ya kita langsung aja pergi ke beach Kemudian Berhubung ada horse flute kita bisa pakai kuda kita sini Jadi horse flute ini adalah salah satu item di Ginger Island Tapi ini untuk dapetinnya sulit banget Kita harus mengumpulkan 50 Key Games Dan 50 Key Games ini Sulit untuk mendapatkannya Wah lagi santai-santai mereka Saya boleh gak memoles Sunscreen Nah ini dia Oh si Leo lagi ada disitu Eh sebentar Kita ajak ngobrol sebentar Leo Halo Leo Kamu sedih Kenapa kamu sedih Terkadang bingung sih sama Leo ini Dia selalu murung Terus Apa yang kita bisa lakukan untuk menghibur dia Yaudah kita kasih aja dia permata Diamonds are forever Wih udah ada dua yang matang teman-teman Oke Kita akan bantes Berantes Berantes Rumput-rumput Yang ada disini Oke Jadi ini adalah Oak Resin ya Oak Resin ini sangat dibutuhkan untuk membikin Keg atau barrel Jadi kita bisa pakai untuk meningkatkan jumlah wine kita nantinya Oke Iya Kalau gue lihat disini Hmm Apa yang bisa kita submit ya Gue suruh taruh disini dulu aja Hmm Kalau gak salah dia Pineapple seeds Cuman ada 14 Jadi gue mau Memanen pineapple dulu Nah Oke Bikin pineapple seeds dulu Ini gue taruh disini dulu ya Namanya gue taruh disini Oh Oh taruh tuber Taruh tuber Kita Oke Gue taruh disini dulu Tut 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 Oke Om pernah gak Gak sengaja lagi harvest Malah ke plant bomb Oh Pernah banget Biasanya kalau kayak gitu tuh Gue Langsung restart hari aja Parah parah itu Parah sekali Pernah itu ya Pas ngebom itu Semuanya itu ancient fruits Di dalam greenhouse Jadi Emang itu emang parah sekali sih Iya ya Gue kenapa lupa Bobom ya Hmm Yaudah gak apa-apa Gue harusnya bawa bomb Untuk ke volcano Jadi nanti kita akan Menuju ke lantai 5 nya Terus kita beli bomb dari sana Oke ini masih ada 19 lagi Jadi Gue mau bikin satu plot ini Untuk nanas 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 Om pernah gak Gak sengaja lagi Oh Waduh itu bencana Apalagi ancient fruit Iya Ancient fruit emang Komoditas paling mahal Yang ada di stardew valley Tapi lebih mahal ini sih Lebih mahal sih Apa itu namanya Star fruit Cuman star fruit itu Cuman tumbuhnya Sekali Jadi dia gak bisa Bertumbuh berkali-kali Jadi kita mesti beli terus Itu ya Extended family Kiss kindness Hmm Ini gak bisa sih ini Terlalu jauh Itu adalah Dua challenge Dari Master key Master key itu Dia suka ngasih challenge Dan challenge nya dia tuh Berbuah dengan Apa itu namanya Key games Key games itu Kita bisa pakai untuk Mau Unlock Item-item yang Sangat berguna Seperti contohnya Seruling Kuda Yang gue miliki tadi Yang ini Oke ini udah 27 Jadi gue bisa tanem ya Oke good Kalau gak salah Ada Ada Deluxe speed grow Disini Terus kemudian Kita ambil Pineapple seed nya Kemudian kita siram Oke 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 Saatnya kita berkelana Ke Apa itu namanya Volcano cave Sebelum menuju ke sana Saya mau Cek Cek terlebih dahulu Supaya tidak banyak Item yang terbuang Sia-sia Ini gue gak perlu Ini juga gak Omnijiot juga tidak Coconut Coconut juga tidak Oke sih menurut gue Ini udah cukup banyak Mungkin gue perlu purple mushroom Karena Ini bakalan Makan banyak waktu Iya Ini cukup Oke Kita minum kopi dulu Dan kita menuju ke Volcano Jadi target kita hari ini adalah untuk mendapatkan Ini ya Apa itu namanya Si Dragon tooth Untuk mendapatkan dragon tooth Ini kita butuh Banyak waktu Bermain-main sejenak Return chapter Perlu Nanti di akhir aja Golden side ini harusnya gak perlu sih Oke Let's go Duh Langsung separuh Harusnya mungkin gue pake slime charmer itu kali ya Ambil spicy ill aja Biar cepat Aduh Ini Lambat sekali nih Kalo tidak pake ini Kalo tidak pake bom Nah ini yang luker-luker ini Seharusnya dia bisa ngedrop Dragon tooth Banyak sih Dwing Oh dapet satu Nice Oh dapet gold Mantap Gold bisa dipakai untuk Picking bomb ya Aduh Kena Oh nice In the shot Menyebrang lewat sini aja Aduh 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 Ini sih Ini kuat banget sih Ah iya Mungkin gue akan minum yang oil ini aja Garlic Supaya Supaya Musuh-musuh yang kecil pada menghindar Ini harusnya ada sesuatu sih Ada dua pakai sini dikit ayo cepat cinder shard ini kalau enggak salah ada itemnya oke Aduh susah wuih nah ini dia udah pada gentut satu lagi nice lumayan sih kita udah berhasil mendapatkan dua dalam sekaliran biasanya dapat Dagen tuh tuh susah banget mayan ini robot-robot ini cukup mengganggu ini si api ini kuat banget ya dan dia muter jauh sekali tuh musti 10 kali atau lima kali ini ada banyak kibin nah ini dia temen-temen saatnya kita membeli banyak eh apa itu namanya bombs bombs I need bombs bombs yang banyak 100 120 200 saja deh ini dia ini baru ah super mil super mil juga kita butuh oke jadi yang pertama kita butuhkan itu sekarang ini disini dan disini yep harusnya ini cukup sih kita makan super mil dulu mantap nah kalau kayak gini enak nih pakai bom suing kabung mantap matikan kau nah sekarang dia ada disini dia udah mesti pancingnya nah ini ini nih pun fragment doang nggak papa kita bom-bom saja ya yuk mari aduh dia agak kesana cinder shard ya oh ada pedagentut lagi mantap masih kurang tiga lagi berarti aduh kena itu ada peti sih disitu nah sangat menarik sekali untuk kita lihat si tiger slime ini susah banget semangat ya sementara oke panenraya lagi kayaknya mungkin ya udah satu ini lagi dapat satu golden walnut lagi biasanya susah sih ya dapetinnya ternyata lebih gampang di sini oh dia udah mau tidur ah oke baiklah saatnya kita pergi teman-teman mana dia mana dia ya iya nih kita butuh panenraya lagi nih karena item kita udah mau habis dragon tooth nanti masih banyak disini ini gue taruh sini dulu kemudian ini ada beberapa jamur ya oh gue dapet ostrich egg satu wow nanti ini kita inkubasi aja kita bikin supaya dia meletas oke yep tidur dulu sebentar cuma tiga ribu oke baiklah oke teman-teman saya akan kembali dulu dalam satu menit lagi kembalikan dulu sebentar we'll be right back selamat menikmati 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 kapitalisme java selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan selamat menikmati 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 Hmm game apalagi yang kontroversial ya sebenarnya Gue juga bingung Jadi sebenarnya game Stardew Valley ini Ini adalah salah satu contoh sosialisme kan ya Karena lu nanam sendiri dan lu makan sendiri apa yang lu tanam Dan setiap orang menjual jasanya dan barter dari apa yang mereka hasilkan gitu kan Sebenarnya ini sosialisme sih Sosialis murni Cuman ya bedanya adalah Saking kita produktifnya Saking kita produktifnya Jadi apapun yang kita hasilkan disini tuh Dan dijual itu semua barangnya Menghasilkan uang yang sangat banyak sekali Dan setiap barang yang kita jual itu Kita pakai untuk membeli barang yang lebih mahal lagi Sosialisme can work on the means of the On the means of production Iya ini pure capital Jadi itu maksud gue Awalnya di game ini tuh sebenarnya hanyalah untuk Apa sosialisme Lu ber Lu menghasilkan apa yang lu hasilkan Terus kemudian menukar dengan yang lain Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah Lu menghasilkan barang untuk menukar dengan barang yang lebih mahal lagi Dan benilai lebih mahal Sebagai contoh Untuk mendapatkan true perfection ending dari game ini Lu harus beli sebuah jam di jam bandul emas Harga 10 juta G That's crazy That's crazy capitalist Itu ibaratnya lu disuruh beli apple watch ya Apple watch with gold plated Nah ini gak ada sini Kita kesini dulu Wah sampai-sampai musiknya sudah habis Oke saatnya kita makan-makan dulu Oh ada robot Robot invasion Nice oke Kita mungkin makan dari magma cap nih Wup oke nice Inventory sampai penuh Wow Baiklah Kita kurangin yang gak perlu Seperti slime Sep ini gak perlu Aquamarine gak perlu Ruby juga gak perlu Ini sebenarnya gue itu udah punya banyak sih Jet ini perlu Emerald gak Topaz Yang kita perlukan hanyalah Itu teman-teman Apa itu namanya Apa sih namanya tuh Dragon tooth Iya Dragon tooth aja Sampai lupa Nice Oh aduh 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 Gawat nih Evil spirit has won Aduh 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 oke bagus tapi kemana ya si lurker-lurker itu berada gue butuh dragon dude dari dia oh 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 nice tidak ada iya Seperti yang saya bilang tadi Illegal mining Pake bom Aduh Aduh Gawat nih Mesti makan dulu Super meal Nah itu dia Ini ada satu Oh cuma only geode Oke baiklah Hmm gue kira ada banyak ini Item disitu Tidak Level 7 Dan Hmm Satu Dua Tiga Oop Iya Nah Beres Eh Ada satu lagi Nunggu di atas sana Nah Ada lagi gak Sepertinya sih Gak ada disini Oke Gue Saatnya makan dulu Tung Kaboom 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 Boom Mana lagi Uts Kena Uts 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 The evil spirit Is mad today Nah ini Ah ini lebih lumayan Oh Udah mau sleepy aja dia Baiklah Gue ambil sini dulu Gila Sebanget sih Aduh Mati 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 Skip 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 Iya Berhasil Hmm Sebenernya ada banyak sih yang kita bisa dapetin disini Cuman Cuman Dragon Tooth nya kurang banyak Bahkan gak ada Dragon Tooth tadi ya Baiklah Kita akan coba lagi besok Let's try again tomorrow The pure capitalistic Farm simulator Hmm 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 Oh Dah lumayan kan Ehm Iya Hasil yield yang kita yang paling banyak adalah Gochis 1120 Dan dinosaur mayonnaise Bahkan kita sudah Mengeksploitasi Dinosaurus juga Di game ini We milk them Get their eggs Oke Hari ini Fortune Teller mengatakan bahwa Uh Very bad luck Ya ya Sudah Pantes makanya dari tadi Gue gak dapetin Dragon Tooth sama sekali Hmm Hmm Ah Iya If you say so Iya bener sih Technically dinosaur itu adalah Ancestornya dari chicken Dari ayam Jadi emang bener sih Kita Mengeksploitasi Hewan ini dari Nenek buyutnya Sampai dengan Untuk semua keturunannya Oke By the way teman-teman Pumpkin kita Sudah matang Jadi kita akan Spend banyak waktu Untuk memanen Tapi Saya juga sudah Mengemploy Para native Habitat dari Stardew Valley Untuk Memanen Crops kita Jadi emang This game This game Kalau dipikir-pikir Makan ini juga ya Pumpkin spice latte Hmm Lo pernah bikin Kayak gitu For the white Games Ada Yang Lo tau gak apa yang Kurang dari game ini Avocado Iya Those kind of Avocado Avocado juice Gak ada disini Rainbow shells Oh Dia butuh rainbow shells Teman-teman Ah Oke Iya buat bikin Guacamole Guacamole Terus Apalagi ya Apalagi yang bisa dibikin Sama Avocado Susi Apalagi ya Gua bingung sih Banyak 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 selamat menikmati 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 dimana ya dragon tooth itu berada seharusnya sih mereka banyak di lava lurker yang di lava lava itu cuman probability nya untuk muncul juga sangat jarang ya yuk jarang banget sih muncul oke gua mau makanannya taruh sini aja supaya cepet dapatnya cep quick 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 oke 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 oh itu ada itu ada tulang belulang seharusnya di antara tulang belulang itu ada ini ini lama banget sih nah ini dia diantara tulang belulang itu ada Degentut ya itu dia belum lihatnya nice udah dapet wuhu dapet ya ada Degentut sebelah sana nice oke lumayan sih bisa dapet Degentut yang banyak oke good ada lagi sebelah sana sepertinya tak ada sedikit espresso sedikit ini jamur purple mushrooms oke Oh good Oh banyak mushroom oke baik nice mushroom mushroom people no kenapa dia ada di sini badu ya hop hop ah ini mushroom people nih kalau kursornya tidak berubah tuh artinya dia mushrooms people bom kita perlu di replenish nggak eh perlu 50 kali ya oke mungkin kita jual aja karena tidak berguna mana lagi yang lain nice oh ada musuh oh 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 ouch sangat berbaya sekali didada up enggak 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 Makan dulu, harusnya aja mati Harusnya lewat sini Hop 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 Makan dulu Ini gimana caranya? Oh ini bisa lewat Ini Hop hop Sampai jumpa Oke Oke Susah banget Itu ada Dragon 2 di sebelah sana Oh nyaris Untung gua bisa Nangkis Hop Nah gitu dia caranya Tapi tidak ada Dragon 2 di sebelah sana Mungkin di sebelah situ ada Item yang bisa didapetin Ini Mungkin disini Disini juga bukan Nope Ini, ini, dengan ini Aha Hmm Hmm Oke Finally Bisa berhasil kesini Tapi Gue pengen kita keluar dulu Cuman dapat satu dari gentut hari ini Which may be nice Tentu hari sampai penuh Kita taruh semua disini dulu Terus Apalagi ya Mummified bat Ini gue gak Oh gak salah disini ada bug Sebab myth bukan Iya ada Tapi cuma tiga Wah tinggal satu Tinggal satu dragon tooth lagi Terus kita bisa Call it a day Ada Stardew Valley Fair sih Kayaknya kita bakal tinggalin aja Stardew Valley Fairnya Karena gak guna Oke nice Wuh mantep hal ini Hello friend Kita dikasih ikan Kita kasih satu diamond Ini gue gak perlu Ini Taruh tuber Tanam aja Kalian Tududu Tutu 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 Udah matang semua Hmm Mungkin taruh disini dulu Uh, 21 Mantep Kita akan menuju ke Leo Leo ini tinggalnya disini Kita akan kasih dia diamond Atau dia jadi suka dengan kita Halo Leo Hmm, ini sampah Hmm Kita ke volcano lagi Berusaha untuk Mencari Dragon Tooth kembali Oh, dapet event Nice Demonyet Iya, dia kesulitan untuk berbicara ya Karena lama terdampar di pulau ini You think I'm weird, don't you Nah, not at all Asset itemnya Abis di sebelah sini Sometimes I wonder how different my life would be if I had never washed up on this island Ya, si Leo ini kasian sih Dia terdampar dari ke Ginger Island ini sejak kecil Jadi dia gak pernah ngeliatin orang tuanya Eh, yes Maybe Maybe someday you can be part of our family too Hahaha Ya, kita jadi part of family In the colonial sense Kadang-kadang pikiran kita yang dewasa ini Sedikit ini ya Apa itu namanya Sedikit Ridiculous Mari kita lanjut Mencari Dragon Tooth Hmm, 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 hmm Kebum Hop Masih dulu Mana Dragon Tooth, Dragon Tooth gitu Ah, itu dia Dari sebelah sini Yang berusaha untuk membunuh Love of Lurker ini dulu Nah, tidak ada hanya bone fragment saja Stado Valley Fair Ya, kita tidak peduli Stado Valley Fair Hmm, mantap Oh, itu ada lagi tuh Lurker-nya ada di sana Nah, biarkan dia pancing sini Uh, dapat Dragon Tooth Mantap Oke, teman-teman Kita berhasil mendapatkan 10 Dragon Tooth Dan 10 Dragon Tooth itu akan saya pakai Untuk membuat Island Obelisk Jadi yang perlu saya lakukan sekarang Hanyalah meningkatkan yield farm kita Sebanyak mungkin Oh, 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 oh Saya diserang, saya diserang Oh, 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 oh Kena I got hit, I got hit Makan purple mushroom dulu Hmm, agak sini dikit Uh, banyak sekali Ya, sudah apa-apa Kita mungkin beli super meal lagi Nah, 10 Ya, sudah, ding Kita This mountain was the home of my ancestors Who now will live in the ruins of their great civilization Hehehe Rada Eh, apa ya Ironis gitu ya Sama Mirip dengan apa yang kita Dapatkan sekarang Yup Oke, teman-teman Kita sudah mendapatkan semua 10 Dragon Tooth Dan yang akan saya lakukan adalah Saya akan pergi dari farm ini Jadi sebelum itu saya mau Mengambil barang-barang yang bisa saya ambil sebelum kita pulang Ada apa saja ya Yaitu ada Ancient Fruits Kemudian Dragon Tooth Karena Dragon Tooth Terus, gue dapet semua Cinder Shard Ini gue ambil saja Hmm Ada lagi enggak ya Batu Stone Wood Ini wood gue ambil saja Terus Ini slime ini gue enggak mau Ini simpan saja di sini Hmm White Algae juga tidak Amethyst juga tidak Emerald juga tidak Ini gue taruh sini saja Oke, good Terus yang sisanya di sini kan gue ambil Hmm Apa ya Diamond gue enggak perlu Super Mill ada banyak banget sih di sini Gue bagi dua saja deh Ah, ini iridium ore gue kasih di sini saja Nah, gue juga sudah banyak di sana Nah, ini dia Kita ambil Ancient Fruits Terus Ocresin Mango dan Bananas Panapples Dan apa lagi Nah, kayaknya sudah sih Cukup Oke teman-teman Kita kembali dulu ya Ke Stardew Valley And we are back Di Stardew Valley Stardew Valley ini Membuat kita Merasa seperti kembali ke rumah Tuh Dabatlah rumah kita Tidak seluas ini juga Oke Oke teman-teman Ini saatnya kita Untuk Membangun keg Tapi kegnya Butuh Hmm Mana ya Gue butuh apa ini Dari keg ini Copper bar sama iron bar Kurang banyak Oke Copper bar nya butuh 50 Iron bar nya butuh 20 Jadi kita pasti Hasilkan yang banyak Iron bar nya butuh 20 Copper bar nya butuh 50 Siap Ini dia Sambil menunggu Kita bisa berjalan-jalan dulu Sejenak Oh iya Gue lupa Saatnya panen raya kembali Iya Gue pengen Bikin Semuanya Dari Mangos dan Bananas Bisa gak ya Hmm Dan pomegranate Pomegranate Ada banyak nih Ini kayaknya bisa nih Bisa Bikin dalam Jelly Mango Wuhuu 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 Wuhuuu 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 Pomegranate Mantap Oke, beres Ini nanas-nanas Gue taruh di Sebelah sini, karena Ini nanti Akan membuat Nah, bagus Organize dulu Gio, ini udah banyak banget nih ancient fruit Gue nih Oke, sekarang saatnya kita Untuk Eh, ini habis ya? Oh, enggak ding Iya, emang sudah mau habis Nih, kale dan lain Sebagainya, kale-nya tinggal sedikit Yem juga Yang belum sih ini Blueberry 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 selalu banyak Hmm 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 Ngomong-ngomong soal lagu Gue rada sulit untuk menghapal lagu-lagu baru Akhir-akhir ini Kenapa ya? Sepertinya tidak ada yang nyantol gitu Masuk ke telinga Kecuali mungkin lagu-lagu zaman dulu gitu Tapi mungkin lirik itu Tidak nyantol juga dibuat gue Lebih banyak nyantol itu melodi Udah banyak sekali nih teman-teman Pickle beet Greenberry jelly Pickle cauliflower Pickle radish Pickle parsnip Pickle kale Pickle pumpkin Pickle tomato Dan pickled green bean Banyak sekali Oke saatnya kita mereplanish Produksi iron bar kita Nah ini kan langsung Mantap ya Kemudian kita akan ganti dengan si copper bar Kemudian kita akan melihat apa yang ada di sini Halo teman-teman Udah mulai besar ininya Burung untanya Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak More dinosaur Oke Large gold milk Large gold milk Large gold milk kalau gak salah kita cuma butuh 8 deh dan satu lagi 1, 2, 3, 4 full saja sudah jam 5.20 ternak-ternak pada mulai masuk dan saatnya kita mereplanage produksi ini kita rainbow trout butuh hit eh apa nih ghostfish minta apa kamu oh rainbow shell iya gue ada sih, tadi lupa bawa tunggu bentar ya saya mau ambil telur dinosaurus ini untuk gue bikin mayonis terlebih dahulu dan satu lagi ini dia oke apa yang bisa kita kasih mayo 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 nice oke good mari kita keluar alright udah gue ada disini dia tadi minta rainbow shell ini gue masukin dulu semua udah 600 wow rainbow shell kalau gak salah ada di area sini ini gue udah kasih color kodet warna biru oh ternyata bukan ini juga bukan nah ini ada satu aja oh kita ganti dulu mmhmm baik ini gue masukin dulu ini udah ada 100 tinggal ini aja 50 ya ini harusnya gue fullin aja ini 38 dia butuh rainbow shell kita kasih rainbow shell just that what he did oke oke ya kasih lagi kita bisa sambil nunggu sebentar sih karena dia cuma sebentar aja sambil ngambil ada yang disini tidak ada 500 masih penuh uh sudah matang nih sudah matang dia oke mari kita mari kita panen raya teman-teman this is it kita akan panen starfruit lagi boleh kita ambil nah segini cukup oke saatnya kita panen 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 dodo wih banyak banget oke teman-teman ini dia kita akan panen starfruit wine betul sekali kita akan kaya mendadak malam ini very very rich very very rich very very rich uh satu lagi dan it's done eh done oke gue mendapatkan 115 starfruit wine kita cek ini dapet berapa ini kalau gak salah 1 starfruit itu 3000 ya oh ini udah mateng sayang sekali kita sekalian aja banyak-banyakin aja yieldnya ada lagi gak? gak ada oke kita akan bersama untuk nambah copper bar lagi nah kayaknya udah cukup ini 77 aja dulu woodnya yang kurang sekarang yaudah mungkin gue akan ngambil wood dari ginger island dulu kali ya kok gak salah gue ada 900 wood sana oke gue akan ambil dulu deh let's pick up on the ginger island oh udah jam 10 gak mau dia yaudah kembali lagi kalau dari ginger island gak ada dari stadu valley aja kita potong-potong dulu 받aran pinat mm-hmm pinat wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang dua lebih banyak lebih banyak kita tanam-tanam dulu terus ada lagi gak ditanam oke udah habis bahkan kayunya pun sampai tidak muat masuk sini sudah cuma nambah 37 baiklah tadi kalau gak usah berapa ya 900an ya masih ada 900 lagi jadi gue akan taruh disini dulu ini masih cukup lama kalau gak usah kita butuh satu setengah juta atau dua juta gue lupa dua juta gak salah 450.000 copy dulu nih cekrek yang terbanyak saat ini adalah starfruit wine 362.500 banyak sekali ini ini gue akan screenshot yep baik perusahaan 50.000 naik wow besoknya akan menjadi hujan di Stado Valley ternyata ini dia mungkin gue akan taruh disini ini taruh disini gue akan taruh disini disini bisa gak cuma satu disini bisa gak tidak oke gue akan gini aja ya gue akan tutup dulu untuk kali ini tada tada oke teman-teman hari ini kita tidak berhasil tidak berhasil untuk membuat island obelis karena satu tidak ada duit dan kedua waktunya sudah sangat terbatas kali ini sudah sampai habis jadi kita sudah saja terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mendapatkan island obelis lagi setelah kita mulai untuk meningkatkan output dari peternakan kita jadi saat ini kita duitnya sudah kembali hampir menuju normal 672 ribu dan kita barusan mendapatkan yield atau panen hasil panen terbanyak kita 450 ribu dan itu kita bisa dapatkan lagi di kemudian hari ditambah dengan jumlah kek yang akan kita tambahkan di besok itu kayaknya kita bisa menyelesaikan 100 kek yang banyak jadi seperti itu teman-teman jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe channel ini jika kalian suka dan silahkan ngobrol-ngobrol bareng dengan saya di chat atau misalkan mau ngobrol-ngobrol bareng di twitter atau di squad juga silahkan di atas gudang ada di linknya di deskripsi jadi teman-teman kita akan berusaha untuk mendapatkan perfection dan see you again tomorrow and have a good one bye 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 Terima kasih.